Halo teman-teman ATLM Indonesia Nah, kali ini kita membahas Pemeriksaan Kimia Klinik Yaitu pemeriksaan kadar urea dalam darah metode Bertelot Pengukuran di laboratorium yang mana materi ini Di channel ATLM Indonesia Materi teori praktikum Untuk diploma 3 atau diploma 4 teknologi laboratorium medis Oke, bagi teman-teman yang akan melakukan praktikum Simak dulu materi ini hingga selesai Maka akan lebih mempermudah dalam melakukan proses praktikum di laboratorium nanti ya Oke, kita simak dulu mengenai teori awal mengenai urea dan bun Urea merupakan hasil katabolisme protein Protein makanan dipecah menjadi asam amino Yang kemudian sebagian oleh bakteri dipecah menjadi amoniak Amoniak ini NH3 ya Jadi NH2 Ditambah hidrogen jadi NH3 NH3 nanti ditambah H2O Menjadi NH4OH Lalu NH4+, dan OH- Ya, ini kan ionisasinya Nah, di hati amoniak diubah menjadi urea NH3 ditambah dengan CO2 Tambah NH3 menjadi NH2CONH2 ya Rumus urea ya Rumus urea ya Yang masuk ke sirkulasi dan diekskresikan oleh ginjal dalam urin Nanti diubah Lalu dibuang melalui ginjal dalam bentuk produk urin Hasil hampir 90% ureum darah diekskresikan oleh ginjal Jadi 90% ya Sisanya 10% oleh yang lain Melalui mungkin produk nanti keringat salah satunya Lalu Hampir seluruh urea dibentuk di dalam hati Jadi hampir semuanya ya Dari katabolisme asam-asam amino Dan merupakan produk ekskresi metabolisme protein yang utama Jadi kita Apa namanya Asupan protein Protein di metabolisme Produknya yaitu Produk utamanya salah satunya adalah dalam bentuk urea Jadi kalau katabolisme asam amino Dari protein itu adalah urea Kemudian urea beredar dalam darah Dan oleh ginjal Difiltrasi Dan dibuang dalam urin Ya kan Tadi seperti yang di awal Diekskresikan ya Diekskresikan ini berarti dibuang Kemudian sejumlah urea Di metabolisme lebih lanjut Dan sejumlah kecil hilang Dalam keringat dan vesel Nah ini Ureanya ya Dalam keringat dan vesel Jadi di vesel itu ada dan keringat Ada urea dalam kadar yang rendah Lanjut lagi kita pindah Masuk ke selanjutnya Konsentrasi urea dalam plasma darah Terutama menggambarkan keseimbangan antara pembentukan urea Ya kan tadi pembentukannya oleh hepar Dan katabolisme protein Serta ekskresi urea oleh ginjal Jadi pembentukan urea Katabolisme protein Urea dibentuk dari asam amino Kemudian pemecahan protein Dan pembuangannya oleh ginjal Nanti kalau misalnya ada tiga lingkaran ini Salah satu yang timpang Maka akan terjadilah proses Mungkin kenaikan atau penurunan urea Dalam darah Lalu urea plasma bertambah dengan bertambahnya usia Juga walaupun tanpa penyakit ginjal yang bisa dideteksi Jadi usia-usia di atas 50 tahunan misalnya Itu akan lebih tinggi kadar ureanya Ketimbang yang usia umur-umur 12 tahun 15 tahun atau 20 tahun Ya kan Walaupun perubahan ini jelas Karena perubahan karena fungsi ginjal Jadi disini fungsi ginjal ya Terkait Konsentrasi juga lebih tinggi Pada laki-laki Dibandingkan wanita Ya karena memang Salah satunya Karena metabolismenya Laki-laki itu lebih tinggi Dan penampang tubuhnya Lebih besar Dan juga pengaruh hormonal Pada laki-laki ya Dibandingkan wanita Kita pindah Kugus amino Dilepas asam amino Bila asam itu Didaur ulang Menjadi sebagian dari protein lain Ya kan Dipotong Diubah Deaminasi Ya kan Ada interkonversi Atau dirombak Dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh Lalu proses Deaminasi oksidatif Memisahkan gugus amino Dari molekul aslinya Dan gugusan amino Yang dilepaskan ini Diubah menjadi Amoniak Dipotong Keluarlah Amoniak Atau amonia Yang diantar ke hati Diubah menjadi Urea Seperti kita kesakan tadi Bahwa NH3 Ditambah CO2 Tambah NH3 Keluarlah NH2 CO NH2 Ini adalah gugus Urea Nah lanjut Di kepustakaan Amerika Ureum Dinyatakan sebagai Urea N ya Teman-teman Jadi Urea N Ada istilah namanya Blood Urea Nitrogen Jadi teman-teman Amerika lebih menyebutnya Blood Urea Nitrogen Yang berarti Kadar Ureum Itu adalah 2,14 kali Kadar Urea N Berarti nanti Ini Sebagai nitrogen ya Ureanya Nah kita Lakukan penghitungan Estimasi Cara mendapatkannya Seperti Sebagai berikut Bahwa N Nitrogen itu 14 Karena ada 2 Berarti Maka N itu adalah 28 N2 Di dalam Urea Nah Di dalam Urea kan ada 2 gugus nitrogen Lalu rumus Urea NH2 CO NH2 Itu 2N Tambah C Tambah O Tambah 4H Sama dengan 28 Tambah 12 Tambah 16 Tambah 4 Sama dengan 60 ya BM nya Nah jadi dibandingkan Urea N Sama dengan BM Urea Dibagi BM N2 Sama dengan 60 Bagi 28 Sama dengan 2,14 Ini adalah Konversi Urea N Atau Blut Urea Nitrogen Urea juga Merupakan 75% Dari Nitrogen Non-protein Non-protein Nitrogen Atau istilahnya NPN Jadi ini nanti Pemeriksaan NPN Salah satunya adalah Urea Selain misalnya Anggota lain Misalnya Kreatinin Atau Amoniak Lanjut Peningkatan kadar NPN Dinamakan Azotemia Jadi azotemia ini Keadaan dengan Nainya kadar NPN Dapat diwedakan Azotemia Frarenal Sebelum renal Ada renal Dan pasca renal Tergantung kepada Jenis dan letak Penyebabnya Ya Oke Lanjut lagi Teman-teman ATLM jenis ya Nah ini Pemeriksaan kadar Urea darah Merupakan Pemeriksaan populer Yang mudah Dikerjakan Dengan teliti Dan tepat Metodenya Yang paling banyak Saat ini Dipakai adalah Metode Bertelot ya Untuk kolorimetriknya Walaupun ada juga Pemeriksaan secara Apa namanya Kinetic Enzimatic Decress Atau increase Jadi kayaknya Menggunakan sistem Decress reaction Jadi full enzymatic Ya Menggunakan kinetik Lanjut lagi Kadar urea darah Dipengaruhi oleh Banyak faktor Diluar ginjal Sehingga Mempengaruhi Penapsiran Hasilnya Ini penting ya Nah Kadar urea darah Meningkat Pada peningkatan Asupan protein Jadi kalau asupan protein Meningkat Meningkat juga Kadar urea Kurangnya aliran darah Ginjal Misalnya pada Dehidrasi Atau gagal Ginjal Jadi kalau orang Dengan kerusakan Ginjal Itu Asupan protein Dikurangi Ya kan Sesuai dengan Nanti standar Yang ditetapkan oleh Ahli gisi Kemudian lagi disini Aliran ginjal Misalnya Dehidrasi Gagal ginjal Itu juga akan Berpengaruh terhadap Kadar urea darah Kemudian pada Perdaraan saluran Cerna Bagian atas Juga berpengaruh Pada peningkatan Keadaan Hiperkatabolisme Katabolisme yang Sangat tinggi Meningkat ya Melonjak Seperti infeksi Pasca Operasi Dan trauma Jadi ini yang Dapat meningkatkan Kadar urea darah Obat-obatan Dapat mempengaruhi Misalnya Corticosteroid Ini meningkatkan Katabolisme protein Sehingga Katabolisme protein Meningkat Maka Pembentukan urea Juga meningkat Karena produksi Atau perombakan protein Meningkat Nah sebaliknya Androgen Meningkatkan Anabolisme protein Jadi androgen Meningkatkan Penyusunan Tadi pemecahan Katabolisme Pemecahan Anabolisme Penyusunan protein Kadar urea darah Menurun Pada kurangnya Asupan protein Jadi kalau dengan Asupan protein Yang dikurangi Itu akan menurun Kadar urea darah Apalagi Pada kasus Asupan protein Yang sangat rendah Ini Urea Juga akan Menurun ya Dari kadar Normalnya Nah kita pindah Lanjut lagi Teorinya selesai Kita pindah Ke pemeriksaannya Pertama Metode pengukurannya Disini Kolorimetrik Metode Bertelot Reaction Menggunakan Pengukuran Tekniknya Endpoint Titik akhir Atau warna Akhir Yang diukur Setelah inkubasi Nah prinsipnya Urea Diderolisa Dengan urease Ini engine Urease Yang memecah urea Menghasilkan Amunium Dan karbon Dioksida Ya kan Memang NH2CO NH2 Ini akan Dipecah menjadi Amunium Dan karbon Dioksida Ion Amunium Dengan Hipoklorid Dan salisilat Terbentuk Indovenol Berwarna Hijau Yang mana Intensitas warna Ini diukur Pada potometer Panjang Gelombang 578 Nanometer Absorben Absorben Sample Absorben Standart Absorben Blanco Serta Absorben Apa namanya Kontrol Kalau dalam Pengukurannya Nanti Nah untuk Reaksinya Kita bisa melihat Di sini Sesuai prinsipnya Urea Tambah 2H2O Dengan urease Terbentuk 2NH3 Tambah CO2 Tambah H2O2 Nah NH3 Ya kan Tambah Hipoklorid Tambah Salisilat Nitrofrosid Keluarnya 2,2 Dicarboxyl Indofenol Nah di sini Kayaknya H2O2 ini Tidak ada ya Sebenarnya ini Dihapus aja ini Ada ini Atau Memang ada ini Cuma Di sini Yang diambil Reaksinya Bukan H2O2 Yang diambil Tapi adalah NH3 Atau NH4 Plus Amonium ya Oke kita pindah Masuk ke Peralatannya Apa saja Ya untuk Pemeriksaan Urea Bertelot Envoin Pertama Mikro pipet 10 mikroliter Mikro pipet 1000 mikroliter Kupet bersih Ya kan Atau tabung reaksi kecil Pipet volume Ya kalau memang Diperlukan Untuk membuat Nanti reagentnya Tip kuning Tip yellow Tip kuning Yellow kan Blue tip Water bath Fotometer Panjang gelombang 578 nanometer Sarat utamanya Ada Panjang gelombang 578 nanometer Nah untuk reagent Kit regen Urea Itu adalah Larutan kerja Cara membuatnya Itu dipindahkan Regen 2 Itu urease Kedalam 1 botol Regen 3 Jadi 2 Ketiga Maka akan Terbentuklah Apa namanya Regen kerja Dan volumenya ini Bisa divariasi Sesuai dengan Keinginan Pembuatannya Atau memang Langsung saja Dilarutkan Karena ini Stabil Lalu ada Regen 4 Regen 4 ini Regen alkali Ini adalah Stop reaction Ya kan Dan Standar urea 50 miligram Per dl Yang mana Dalam satuan lain 8,3 milimol Per liter Lalu kita juga Mungkin bisa perlu Dengan serum control Dan aku ades Nanti untuk pengenceran NACL juga Bisa digunakan Untuk pengenceran Nah untuk Stabilitas Regen stabil Setelah dibuka Sampai kadar luar Bila disimpan Pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius Nah disini Aku ades Untuk blank dulu Nanti di blank Dengan aquades Supaya Dijerokan Atau bisa Dijerokan Dengan menggunakan Regen blank Tergantung nanti Pengukurannya Variasi teman-teman Yang akan melakukan Pengukuran Nah lanjut lagi Bahan pemeriksaan Ini teman-teman Menggunakan Serum Atau plasma Hevarin Atau plasma EDTA Jadi Bisa menggunakan 2 spesimen Plasma Dan serum Tetapi yang paling ideal Adalah menggunakan Serum Simpan Suhu 20 sampai 25 derajat Celcius Stabil 3 hari Apabila disimpan Disitu 2 sampai 8 derajat Celcius Stabil Sama 5 hari Stabilitasnya Ini Sementara Suhu Minus 10 derajat Celcius Ini di Suhu Yang lebih Tinggi Preser Stabil selama 6 bulan Sudah Selesai Kita sekarang Pindah Cara Pemeriksaannya Kita siapkan Seperti biasa Dalam Tabel Standar Itu 10 mikroliter Serum 10 mikroliter Regen Urea 1 Regen kerja Yang Urea 1 Regen A Yang tadi Kita tambahkan Tadi 2 1000 mikroliter 1000 mikroliter Masing-masing Pada belangko Standar Kontrol Dan sampel Lalu Campur Dan inkubasi Selama 5 menit Setelah 5 menit Lalu Kita tambahkan Regen Urea 250 mikroliter Masing-masing Ke belangko Standar Kontrol Sample Ya kan Nah Setelah Itu Homogenkan Masing-masing Ya Nah Setelah itu Inkubasi Selama 10 menit Suhu Ruang Saja 25 Sampai 20 Sampai 25 Derajat Celcius Ya kan Suhu Ruang Lalu Ukur Absorben Kontrol Sample Ya kan Standar Terhadap Belangko Reagen Ini bukan Belangko Sample Ya Pada panjang Gelombang 578 Nanometer Jadi Sample Kontrol Standar Terhadap Belangko Reagen Ya Nah Lalu Kita bisa melihat Ini Kira-kira Gambar Estimasinya Seperti ini Ya Warnanya Walaupun Yang warna Belangkonya Harusnya Agak Hijau Kekuningan Nah Kemudian Untuk Rumus Perhitungannya Bagaimana Seperti Biasa Rumus Perhitungan Standar Saja Seperti Pemeriksaan Yang lain Absorben Sample Per Absorben Standar Kali Konsentrasi Standar Ini Konsentrasi Standarnya 50 Miligram Per DL Nah Lalu Tidak Apa namanya Lazim Apabila Kita Tidak Menambahkan Contoh Perhitungan Nah Untuk Contoh Perhitungan Disini Absorben Blanko 0,016 Absorben Standar 0,234 Absorben Sample 0,327 Konsentrasi Standar Urea Ini ATP Belum Diubah 50 Miligram Per DL Nah Untuk Faktornya Kita Olah Dulu Dengan Cara Konsentrasi Standar Dibagi Absorben Standar Yang Sudah Dikurangi Blanko Maka Keluarlah 50 Miligram Per DL Dibagi 0,234 Dikurang 0,016 Keluarlah 229,35 Nanti Ini Faktornya Adalah Segini 229,35 Nah Ini Saya Masih Lupa Mengeditnya Ini Masih Tulisinya Total Protein Harusnya Ini Urea Ya Copy Paste Dengan Urea Protein Yang Kemarin Absorben Sample Dikali Faktor Itu Kadar Urea Dapat Dihitung Sementara Dengan Pemeriksaan Rumus Pool Seperti ini Absorben Sample Dikurang Absorben Blanko Per Absorben Standard Dikurangi Blanko Kali Konsentrasi Standar Jadi Misalnya Disini Perhitungannya 0,327 Dikurangi 0,016 Dibagi 0,234 Dikurangi 0,016 Kali 50 mg Maka Keluarnya Kadarnya 71,33 Nah Nanti Dengan Faktor Bisa Seperti Itu Nah Lalu Apabila Diperlukan Kompersi Ke arah Satuan Yang Lain Sebagai Urea N Urea Bun Atau Urea Nitrogen Itu Urea Dibagi 2,14 Maka Disini 71,33 mg Per DL Dibagi 2,14 Keluarlah 33,33 mg Per DL Nah Itu Sekarang Kita Pindah Masuk Ke Linearitas Kadar Bun Dapat Dideteksi Hingga 170 mg Per DL Atau Ureanya 300 mg Per DL Untuk Urea Yang Kita Makai Urea Jika Lebih Dari 170 mg Per DL Atau 350 mg Per DL Lakukan Pengenceran 1 Tambah 1 Dengan NACL 0,9% Dan Kalikan Hasilnya Dengan 2 Setelah Kita Lakukan Pengenceran Nah Untuk Nilai Kritis Di Atas Nilai Bun Yaitu 200 mg Per DL Atau Urea 250 mg per DL Ini Nilai Kritis Untuk Deteksi Limitnya Terendahnya Yang Mampu Pada Metode Ini 0,5 mg Per DL Interferensi Hampir Sama Saja Dengan Parameter Lain Hemoglobin 2 gram 2 gram DL Bilirubin 2,5 mg Per DL Dan Lifemia Mempengaruhi Hasil Obat Obatan Dan Substansi Lainnya Juga Dapat Mempengaruhi Hasil Jadi Penting Ya Dalam Hal Interferensi Ini Agar Hasil Tidak Terpengaruh Oleh Adanya Hal Seperti Ini Glifemia Hemoglobin Obat Obatan Dan Substansi Lain Nah Kemudian Ini Adalah Nilai Rujukan Urea Metode Bertelat Kolorimetrik Ini Ada Sesuai Usia Untuk Urea 18 Sampai 60 Tahun Itu Adalah 10 Sampai 50 Satuannya Bisa Dikompersi Dengan 0,357 Menjadi Satuan Internasional Millimol Per liter Jadi 3,5 Sampai Dengan 17,8 Nah Untuk Umar 60 Sampai 90 Itu 12 Sampai 55 Di Atas 90 Tahun 15 Sampai Dengan 56 Dan Lihat Saja Nanti Di Sebelahnya Satuan Kompersi Internasional Sementara Sebagai Bun Berurian Nitrogen Itu 18 Sampai 60 Itu Satuannya 6 Sampai 20 Miligram Per DL 60 Sampai 90 8 Sampai 23 Miligram Per DL Sementara Di Atas 90 Tahun 10 Sampai 31 Miligram Per DL Untuk Satuan Internasional Bisa Dilihat Yang Di Ujung Dalam Satuan Milimol Per Liter Jadi Tinggal Dicocokkan Laboratoriumnya Apakah Menggunakan Urea Saja Atau Sebagai Bun Atau Dalam Satuan Miligram Per DL Atau Dalam Satuan Milimol Per Liter Jadi Bisa Dikonversikan Nah Lalu Yang Lazim Sekali Yang Harus Teman Teman Ketahui Bahwa Dalam Pemeriksaan Urea Atau Bun Ini Perlu Setidaknya Ada Istilah Istilah Yang Perlu Diterjemahkan Agar Tahu Dan Lebih Nyaman Apa Itu Urea Dan Rumus Kimianya Kemudian Urea Clearan Blood Urea Nitrogen Uremia Azotemia Gagal Genjal Akut Gagal Genjal Kronik Hemodialisis Amunia Karena Istilah Istilah Ini Lebih Banyak Atau Mendekati Dengan Kasus Kasus Urea Tinggi Urea Rendah Terkait Dengan Fungsi Ginjal Nah Ditambah Lagi Dengan Peritoneal Dialisis Kemudian Gromeloran Filtration Rates Kemudian Urease Dan Deaminasi Oksidatif Jadi Setidak 13 Boleh Cari Arti Arti Dari Istilah Istilah Ini Definisinya Dan Artinya Sehingga Lebih Mudah Memahaminya Kemudian Untuk Urea Bertelet Atau Enfoin Ini adalah Sumber Kesalahannya Dalam Melakukan Pengukuran Pertama Bahan Pemeriksaannya Hemolisis Tadi Kita Sudah Dikatakan Di Interferensi Kemudian Penggunaan Panjang Gelombang Fotometer Yang Tidak Sesuai Lalu Aktivitas Fisik Yang Berat Dapat Meningkatkan Hasil Pengukuran Kemudian Volume Reagen Dan Bahan Yang Tidak Sesuai Artinya Mungkin Volume Kurang Atau Bahannya Tidak Sesuai Lalu Masa Inkubasi Yang Tidak Tepat Tadi Dikatakan 5 Menit Dan 10 Menit Dua Kali Inkubasi Lewat Atau Kurang Ini Mempengaruhi Hasil Dan Menyebabkan Sumber Kesalahan Dan Ditambah Lagi Yang Terakhir Pastikan Regensianya Tidak Kadal Luarsa Berpengaruh Terhadap Pengukuran Karena Komponen Di Dalamnya Mengalami Kerusakan Yang Sudah Diperhitungkan Oleh Perusahaan Pembuat Reagen Tersebut Nah Kira-kira Itu saja Materi Kita Teori Praktek Pemeriksaan Kimia Klinik Urea Dalam Darah Dan Setelah Ini Silahkan Teman-teman Melakukan Praktikum Dengan Nyaman Dan Mudah Karena Sudah Difandu Dengan Teori Praktek Yang Kita Bahas Hari Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di video-video Selanjutnya Teman-teman Selamat Belajar Dan Selamat Praktikum Semoga Berkah Dan Mendapatkan Ilmu Yang Berguna Nantinya Setelah Memasuki Dunia Kerja Oke Itu saja Saya Amat Le Pamit Sampai Jumpa Bye Bye